Mario Barrios Mario Barrios kudeta Terrence Crawford jadi juara tunjuk dunia WBC kelas welter Sobat Youtube dimanapun berada, saat ini Mario Barrios dipastikan mengkudeta Terrence Crawford menjadi juara tunjuk dunia WBC divisi welter Hal ini disesuaikan dengan keputusan dewan tunjuk dunia WBC yang menyangkat penuh Mario Barrios yang sebelumnya adalah juara interim Sebelumnya, pemegang penuh sabuk WBC adalah Terrence Crawford Namun petunjuk berjuluk Bat yang tak terkalahkan itu memutuskan naik kelas Dewan gubernur WBC telah memberikan suara mendukung keputusan untuk mengangkat juara sementara Mario Barrios menjadi juara dunia Hal ini dirilis oleh WBC Terrence Crawford sendiri tengah menantang peraigilan WBC 154 pun Israel Madrimov Israel Madrimov adalah petunjuk berusia 29 tahun asal Uzbekistan yang mengantongi rekor 10 kemenangan dengan 1 kekalahan Dengan 7 diantaranya menangkau Dia memenangkan sabuk melalui penghentian penaruh kelima atas Magomed Kurbanov pada tanggal 8 Maret Tak hanya gelar WBA, gelar WBO interim juga dipertaruhkan pada tinju dunia itu Dengan keputusan ini Mario Barrios pun berpeluang untuk melakukan laga unifikasi atau penyatuan gelar Sebelumnya, Jerome Ellis juga petunjuk profesional Amerika yang memegang gelar Chris Welter IBF sejak tahun 2023 Diangkat menjadi juara peluang IBF setelah Terrence Crawford tidak menindahkan permintaan Dewan Tinju Dunia untuk bertarung Mario Barrios sendiri memiliki rekor 29 kemenangan yang 18 diantaranya adalah KO Namun demikian, Mario Barrios juga telah menilai 2 kekalahan sepanjang karirnya Yaitu di tangan Gervon Tadavis dan Kate Turman Sekinlah video kali ini Sobat Youtube Selamat beraktifitas dan sampai jumpa di video lainnya Terima kasih